Justru malah kalau kamu mau kontribusi komunitas Waktunya itu pas kuliah Sebelum kerja Karena kalau sekarang kayak Aku gak bisa kontribusi secara dalam nih Ke komunitas Kalau kamu pengen gain koneksi Itu adalah pas kuliah Kuliah atau SMA bahkan Kamu bisa berkontribusi disana Tanya, banyak tanya Banyak tanya ke komunitas yang sudah ada Banyak tanya ke foundernya Apa yang harus kamu improve dari daily life-nya gimana Karena kami buat handbook Di dalam kantor gitu kan Kalau kamu gak tanya itu Malah kamu bakal dimarahin di kantor Justru komunitas itu adalah The safe place untuk asking question gitu loh Kamu gak bakal di judge Karena kamu niatnya adalah belajar Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer Programmer atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Podcast ini disponsori oleh showcase.com Showcase adalah sebuah jaringan profesional Yang dibuat oleh dan untuk developer Sebagai tempat untuk berkoneksi Membangun komunitas Dan menemukan peluang baru Bersama saya Riza Kita akan menggali bagaimana mereka berjuang Suka dukanya dalam perjalanan karir Hingga kesalahan konyol saat ngoding Nah narasumber kita kali ini adalah Seorang pendengar podcast yang lumayan rajin gitu ya Hampir tiap hari itu Saya sering lihat postingannya di media sosial Podcast-podcastnya Dan sekarang giliran Dianya diundang jadi narasumber Langsung aja kita sambut dengan meriah Mas Donny Rubia Gatra Head of Engineering di Zero One Group Halo Mas Don Halo, 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 halo semua Tadi pagi dengerin podcast apa nih? Atau minggu ini dengerin podcast apa nih? Kemarin sih dengerin podcastnya Ross sih Oke, mantap Banyak banget ya teknologi yang lagi dikulik ya Nanti kita ngobrol-ngobrol lah Tentang teknologi-teknologi yang terkini ya Tapi sebelum itu boleh dong Kita diceritakan siapa sih sosok Mas Donny Dan Mas Donny ini ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Oh oke Kenalin aku Donny Sekarang aku di Surabaya Sekarang sebagai Head of Engineering di Zero One Group Dulu itu aku ada lulusan matematika malah Lulusan matematika di Institut Teknologi 10 Nepomitari Surabaya Cuman kesininya jadi yang harus pegang keseluruhan engineering gitu Dari front end, back end, mobile Karena kan konteksnya adalah Head of Engineering kan ya Di sana Kalau mau dikenal sebagai apa Aku lebih senang dikenal sebagai tech mentor Karena aku sering banget join komunitas Dan kontribut ke komunitas Aku salah satu founder-nya Surabaya Python 2016 Dan sekarang pun juga masih aktif di Seperti di Google Developer Group Di Data Science Indonesia Dan mungkin juga ada beberapa mentoring privat sih Wah seru nih Tech mentoring Terus komunitas Nanti kita akan bahas tentang dua hal itu Tapi sebelum kesana Saya pengen flashback dulu dong Awal kenal komputer Awal kenal programming itu Kapan dan pada saat apa? Jadi mungkin aku bukan yang kayak dari kecil mengerti komputer gitu kan ya Tapi malah dari kampus Karena itu adalah laptop pertama Laptop pertama aku dapet buat kuliah Terus habis itu yang menarik adalah Aku kenal Linux gara-gara tau-tau di install temanku Gimana cara, gimana ceritanya bisa langsung tiba-tiba di install? Jadi kan aku punya Sohib kan Aku punya Sohib Terus dia tuh lagi ngulik-ngulik laptopku Tau-tau di dual boot Linuxnya pake Ubuntu Udah gitu defaultnya Ubuntu Iya, happy accident sih menurutku Itu yang membuka awal untuk seneng ngulik komputernya itu gara-gara di install temanku Jadi kalau ditanya salah satu yang bersedihasa adalah temanku tau nginstall dual boot Ubuntu Oke Apa yang bikin klik gitu? Begitu kan biasanya kan Windows gitu kan Begitu masuk, wah ini OS apa nih gitu Tiba-tiba yang bikin tertarik sama Linux Apa sih? Terminal sih menurutku Justru sesuatu yang mengulik tentang terminal itu Dulu kan sok-sokan gitu kan ya Gaya Buka aplikasi lewat terminal Firefox, enter, wah keren banget gitu Jadi kayak hacking-hacking gitu jatuhnya Jadi makanya Tapi sekarang gak buka lewat terminal juga aplikasinya Tapi itu menarik Sampai pernah nyoba semua Linux akhirnya Tapi ya sekarang sudah pake Mac aja Oke, lebih nyaman ya Iya, lebih aman Oke, berarti pertama kali kenal programming yang lebih dalam itu di kuliah ya Di kuliah Kuliah Terus selama kuliah ngulik apa aja tuh? Bahasa pemograman atau teknologi? Ini juga cerita menarik Sebenernya di kuliah itu aku gak terlalu seneng kuliah dulu awal-awal Jadi gitu kan ya Jurusan apa dulu? Matematika Matematika Tapi diajarin programming sebenernya Diajarin C++ Java Tapi masalahnya waktu itu belum happy Masih mencari jadi diri ya Aku gak terlalu memperhatikan gitu Jadi gak ngerti dulu programming itu gimana Setelah di semester tujuh Kayak ada semacam milestone dalam hidup lah ya Akhirnya dapet ilham untuk belajar semangat The real first programming itu Python Python itu pertama kali belajar disana Tugas akhir pun pake Python Ya, dari sana aku bilang Oh, menyenangkan ya programming itu gitu Ilham apa itu? Kok bisa tiba-tiba pengen belajar programming? Sebenernya lebih ke survival ya Oke Karena kayak Aku kebetulan kuliah 5,5 tahun Jadi gak tepat waktu banget Terus itu berpikir bahwa Apa nih ketika aku lulus Yang bisa sustain secara kehidupan gitu kan ya Dan aku cari apa yang menyenangkan Jadi dulu sebelum programming itu Aku hampir semua coba Mas Riza Kayak fotografi Graffiti Tau gak graffiti yang pake pilok di dinding Di dinding-dinding jalanan gitu ya Iya Iya Coba nggambar gitu kan ya Jadi hampir semua dicobain Jadi musisi bisa gak ya Ternyata gak bisa Jadi kayak ada perjalanan hidup sih Yang aku coba-coba semua Terus kemudian ada Satu dan lain hal Misalnya Pak Pak bilang kayak Problem keluarga yang mendewasakan gitu kan Jadi akhirnya Bisa fokus belajar gitu sih Oke Yang bikin seneng di programming apa Yang itu ya Problem solving sama menyenangkannya itu ya Ketemu ya True True Itu yang paling aku seneng Karena selalu aja Masalahnya yang harus dipecahkan gitu kan ya Itu yang addicting sih menurutku Nah kita lanjut lagi Ceritanya mungkin Setelah lulus kuliah Terus perjalanan karir lah Secara singkat sampai saat ini Perjalanan singkat awalnya itu malah Bikin Surabaya Pakatan dulu Oke Bikin komunitas dulu ya berarti ya Malah bikin komunitas dulu Karena dulu aku sebenernya ketua BEM juga Di fakultas Jadi punya Punya Apa ya Kemampuan manajerial lah Dan sebenernya Inisiasi Surabaya Pakatan itu Untuk membantu aku Mencari teman belajar Jadi Jadi komunitas itu Sebagai Tempat buat belajar Bersama teman Karena Jadi waktu dulu aku gak ngerti OOP apa kan ya Jadi belajar OOP Bener-bener itu Gara-gara komunitas Dan dari komunitas itu lah Aku dapet kerjaan pertama Itu kerjaan di salah satu software host di Surabaya Ngerjain IRP dulu Udu Kalau pernah denger Udu Ya Python kan ya Ya Python Abis itu Resign Ngerjain beberapa freelance Tentang machine learning Gitu kan ya data science Dan lagi-lagi Gara-gara komunitas Aku direkomendasi masuk kumparan Jadi kayak Bener-bener gak pernah Menggunain ijazah tuh Yang di rumah Jadi tertata dengan rapi Walaupun digunakan Akhirnya daftar S2 ya Akhirnya digunakan Buat daftar S2 Tapi dulu gak pernah pake Abis dari kumparan Sebagai backend dulu Waktu itu Resign Ketemu Mas Tony Salah satu founder Zero One Group Gara-gara sama-sama Pembicara di Paikon Malaysia Waktu itu Pertama kali Jadi ketemu beberapa kali Jadi speaker di Paikon Malaysia Asia Pasifik Jakarta Yang akhirnya kayak Kayaknya aku mau Join Zero One Group Dari sana Akhirnya Resign Join Sampai sekarang sih Hampir 3 tahun Di Zero One Group Hampir 3 tahun Sekarang Posisinya Di Head of Engineering Mungkin Buat teman-teman Yang belum familiar Dengan role ini Ini Role-nya sehari-hari Kerjaannya seperti apa sih? Sebenernya Role-nya sehari-hari Itu To make sure Everything works well Dari sisi engineering Maupun managerial Dan biasanya juga Aku harus buat Proof of concept Misalnya Ada teknologi baru nih Kita mau coba adapt Kita harus bikin Proof of concept Terus bikin blog Biasanya Untuk ngevalidasi Let's say Waktu itu Aku bikin Blog sama Salah satu senior Engineer di Zero One Group Kita mau pakai apa? Flutter Reagnative Atau Ionic Kita bikin blog Untuk ngevalidasi itu Dan akhirnya Kita pilih Flutter Untuk teknologi kita Sama mentoring Oke Got it Nah Tadi Head of Engineering Sekarang Kita bahas tentang Perusahaannya Zero One Group Nah ini Cukup menarik nih Sebenarnya Zero One Group itu Perusahaan yang bergerak Di bidang apa sih? Sebenarnya bergerak Di bidang teknologi Service informatika Ya software Kalau sederhananya sih Software agency Yang paling gampang dikenal Orang-orang Software house bukan? Ya software house Gitu kan Berbasis klien Agensi ya Berbasis klien Cuma kita juga Membuat ekosistem nih Gak hanya engineering Tapi juga Digital marketing Desain Bikin konten kreator TikTok video Cuman Zero One Group itu Kayak holding Di bawahnya itu ada Zero One Digital Sama Zero One Technology Nah Aku di Zero One Technology Konteksnya Oke Saya sempat ngeliat ya Di salah satu Di GitHubnya Zero One Group ini Ada apa Ada salah satu repo Yang apa Welcome entry level Ini menarik sekali nih Jarang sekali ada yang Apa ya Membuat konten Seperti ini Ini kenapa Zero One Group memutuskan Untuk membuat panduan Seperti ini Sebenarnya kita paham Bahwa orang yang Hanya mengandalkan kuliah itu Tidak ready Untuk industri Jadi kita tuh Membantu Untuk teman-teman Bagaimana mencari Course yang murah Ataupun gratis Karena mahasiswa ya Atau student Mereka mendapatkan Akses gratis nih Menggunakan GitHub Student Pack Dan ini Juga sebagai kesempatan Untuk mengelaborasi Dan memperkenalkan Zero One Group itu apa Jadi enak bahwa kita Ada remote first company Kita itu kontribute ke community Jadi sebenarnya Dua arah sebagai PR Public relationnya kantor Sekaligus juga memperluas Jaringan talent Yang kita ada Karena kita capek juga Harus jelasin Zero One Group Apa tiap hari Ke orang yang kita approach Jadi Udah baca belum? Oh iya Ada yang mau ditanyakan gak? Gitu Menarik ya Pendekatannya sangat menarik ya Terutama untuk Termasuk juga untuk Menggait talenta-talenta Untuk direkrut ya Ya Oke Nah Kalau apa Akhir-akhir ini Lagi seneng ngulik teknologi apa? Rush sih Dua minggu ini Kan harus jadi pembicara Di Google Developer Group ya Jadi Di kantor juga Habis ngerjain Dua proyek Menggunakan Rush Jadi Habis ngerilis Blog tentang Rush juga Dan Ya Itu sih Yang lagi Dalam waktu dekat Apa yang menarik dari Rush Dibandingkan Bahasa Selevel seperti Goleng lah Atau Mungkin Apa lagi ya Si C++ gitu Rush Karena gini nih Yang menarik dari Zero One Group itu adalah Kami itu berlandaskan Functional Programming nih mas Jarang banget orang itu Menggunakan Functional Programming Kalau tau juga Zero One Group itu Justru malah dulu Pake closure Untuk main tech-stack ya Oh Jadi kalau lihat di GitHub Zero One Group Kita ada dua library Basisnya closure Gitu kan ya Tapi susah nih Untuk scaling Karena harus ngajarin List Itu kayak orang gak pernah Nyobain itu list Cara programming list Itu susah banget kan Dan butuh waktu Untuk belajar Tapi kita tuh suka pake Closure Haskell Yang berbau Functional Programming Yang menurut kami Cocok dengan Rush Itu adalah type systemnya sih Karena dia nge-adopt Dari Haskell Jadi kayak result Option SOM SOM Error Itu yang menurutku Yang kayak feel like home Tapi jatuhnya juga Performance banget gitu Dan populer Dan lumayan cukup populer ya Ya Populer banget Nah ini unik juga nih Zero One Group itu kan tadi Sebutannya agensi Atau software house Biasanya software house kan Pakai teknologi-teknologi Yang sudah umum digunakan Pake wordpress lah Atau Bahasa-bahasa yang umum lah ya Yang populer gitu Ini malah Fokusnya ke Bahasa yang Unik Dan bahkan fungsional Seperti Closure dan lain-lain Ini ada Ada apa ya Ada fenomena apa Sebenernya jatuhnya adalah Teknologi yang digunakan Tetap yang Mayoritas Dipakai Jadi kayak Kita punya Di dokumentasi kita Di handbook kita Itu ada yang namanya Golden Path Jadi domain tech stack itu adalah Front end react Back end node.js Mobile flutter Itu untuk kayak Sekali sehari-hari Di agensi Cuman Kita punya konsep Namanya Kamu bisa introduce New stack Jadi kita ada RFC gitu Jadi request for comment gitu Aku mau coba apa Silahkan Tapi kamu harus validasi Dengan blog Kamu harus validasi Dengan benefitnya apa Di sana Jadi boleh cobain Apa aja Mau cobain Misalnya elixir gitu ya Boleh Yang gak ada masalah Cuman kayak Ketika ditawarin Ini sustainablenya gimana Masa depannya gimana Gitu kan ya Jadi lebih ke arah Bahkan yang Rush project itu pun Project internal jatuhnya Tapi fungsional Dipakai sampai sekarang Rushnya Wah menarik ya Ini software agency Yang berbeda gitu ya Menggunakan pendekatan Berbeda ya Salah satunya Kalau di luar itu Ada yang Lumayan terkenal juga Kayak talkbot Gitu ya Mudah-mudah gitu ya Oke Nah Kalau ini nih Tadi kita udah Sebut Komunitas Ternyata komunitas itu Sangat apa ya Memegang peranan Sangat penting Buat awal-awal Karir Mas Doni Bahkan pada saat Awal justru Bangun komunitas dulu Gitu ya Bagaimana Awal mula Mas Doni Bikin komunitas itu Gimana sih dari awal Kan benar-benar Bikin dari scratch gitu Apa yang harus dilakukan Kalau misalkan Kira-kira ada teman-teman Yang pengen bikin komunitas Itu langkah-langkahnya Seperti apa Oh Cukup dalam nih ya Kalau mau diceritain Tentang bagaimana Membuat komunitas itu Juga dikembalikan Ke orangnya lagi nih Mas Riza Karena Tidak semua orang itu Bisa Bisa mengumpulkan orang Tidak semua orang Berkomunikasi dengan baik Bahkan kalau dari Menurutku pendapat Pendapatku sebelum komunitas Adalah belajar berkomunikasi Dengan baik Mas Riza Jadi kayak Dengan bagaimana kamu Bisa berkomunikasi dengan baik Dengan menulis Balik lagi gitu kan ya Menulis adalah Bagaimana mengumpulkan Ide-ide di kepala Terus tertulis Sebagai sebuah tulisan Berangkat dari situ Kalau sudah terbiasa Membuat komunitas Pada waktu itu Gara-gara Konteksnya aku yang paling Longo waktunya Yang lain pada kerja Justru malah Kalau kamu mau Kontributi komunitas Waktunya itu Pas kuliah Sebelum kerja Karena kalau sekarang Kayak aku gak bisa Kontribusi secara dalam Ke komunitas Kalau kamu pengen Gain koneksi Itu adalah pas kuliah Kuliah atau SMA bahkan Kamu bisa berkontribusi Di sana Tanya Banyak tanya Banyak tanya ke komunitas Yang sudah ada Banyak tanya ke foundernya Apa yang harus kamu Improve dari Daily life-nya Gimana Karena kami buat handbook Di dalam kantor Gitu kan ya Kalau kamu gak tanya Itu malah kamu Bakal dimarahin Di kantor Justru komunitas itu adalah The safe place Untuk asking question Kamu gak bakal Dijudze Karena kamu Niatnya adalah Belajar Jadi Kalau kamu Mempertanyakan Kayak Dumb question Itu cara terbaik Untuk kamu Jadi lebih jago Karena kamu akan Mengerti Oh kenapa ya Seperti ini Bakal dimantu Jawabannya Jadi kalau ditanya Bagaimana Cara bikin komunitas Cari dulu Komunitasnya dulu Kalau gak ada Cari yang Cari yang Nanti sih gak ada elixir nih Mas Riza Gak ada Mirip-mirip ya Python dulu gitu ya Atau Ruby dulu gitu ya Join Karena Jarang kan ya Kalau di Indonesia Jadi sebelum Bikin komunitas Memutuskan Bikin komunitas Coba Join dulu Sebagai peserta Nanti setelah itu Kalau mau bikin Baru Dari sana Banyak nanya ke Yang bikin Komunitas yang kita Datangin gitu ya Oke Dan Setuju sekali Saya juga merasakan Betapa pentingnya Komunitas Untuk Menunjang karir Dan mungkin ada Teman-teman di luar sana Yang Belum merasakan Dampaknya Berkomunitas Mungkin ada Apa ya Ada sedikit tips Atau ada Wejangan gitu Dari Mas Doni Kalau misalnya Pengen join komunitas Kayak apa yang kamu Sukai dari programming Let's say kamu suka Javascript Atau frontend Atau react Coba cari list Komunitas apa Yang ada di Indonesia Yang involved Dengan react Coba join sana Ikutin dulu Eventnya dulu aja Kalau sudah ikut Eventnya Sekali dua kali Kalau kamu pengen Bener-bener berkarya Di new industry Kamu paling gitu Harus contribute ke sana Dan Biasanya tuh Orang komunitas Akan sangat Welcome Untuk bantu kamu Mengembangkan karirmu Tapi jatuhnya Kamu harus Siap menjadi menti Dan menjadi menti Itu kadang-kadang orang Gak tahu gimana caranya Jadi gitu Iya tuh Mungkin boleh di-share juga Kadang-kadang kita Tadi komunitas ya Terus kemudian Mentor gitu Apa pentingnya mentor Dan Bagaimana Cara mencari mentor Dan Atau Dalam Kata lain adalah Bagaimana menjadi menti Pentingnya mentor itu Adalah sebagai Guidance Di awal karir Itu sangat-sangat penting Jadi kenapa Kalau aku pengen Jadi mentor Gara-gara dulu tuh Aku harus dua tahun Cari tahu sendiri Apa yang ingin Aku cari gitu Jadi selama ini Di kantor Aku ngementi Beberapa orang Bahkan hanya dengan Waktu sebulan Mereka tuh bisa Accelerate banget Growth-nya Daripada aku Harus nunggu dua tahun Jadi benefit mentoring itu Adalah aku pengen Bagikan ke orang-orang Bahwa Sebenarnya Kadang-kadang kita butuh Guidance sedikit aja nih Buat accelerate Our growth Nah untuk menjadi Menter yang baik Itu adalah Kamu harus belajar Menulis yang baik Gitu kan ya Let's say Mau belajar tentang React gitu kan ya Setelah belajar React hooks Misalkan Coba bikin tulisan Di sana Karena kalau kamu Tulisannya baik Kamu bisa menyusun Struktur kepada Orang yang ingin Kamu tanyakan Jadi misal Kamu Gimana caranya-cari mentor Just ask Lewat Twitter pun boleh Jadi aku biasanya Sampai sekarang pun Masih cari mentor nih Mas Riza Dulu kalau masih ingat Aku pernah Nge-DM Mas Riza Budget di mentor Sebenarnya dulu Dilingin aku lupa Masa? Iya Dilingin dulu Oh iya pernah Iya 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 Dilingin Itu aku ulangi Bahkan walaupun Aku misalnya Ngementor orang lain Aku kadang-kadang Ngelihat orang di Twitter Wah ini aku bisa Ngementor nih Ada kayak Orang yang cukup Aktif di komunitas Mas boleh mentoring gak Gitu kan ya Aku ada pertanyaan Ini 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 Jadi sebenarnya Konsep mentoring itu Kamu tuh harus Ada pertanyaan dulu Bukan Kamu yang disuapin Jadi nanti mentornya siap Oh kamu mempertanyakan A, B, C, D Dan ini kayaknya Minggu ini aku mau Nge-mentoring sama Mas Imre Oke Aku udah tiga pertanyaan nih Mas Imre aku mau tanya ini 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 Nanti dibahas ya Jadi lebih ke arah Persiapan diri Jadi harus jelas dulu Di awal ya Iya Harus jelas dulu Jangan Tujuan mentoringnya buat apa Apa yang mau ditanyakan Itu udah disiapkan gitu ya Wah menarik nih Buku Mas Doni kan juga suka Baca-baca buku kan Buku yang dibaca Akhir-akhir ini Yang mengubah mindset Banyak sih Mas Ada tiga Banyak ya Boleh-boleh Yang non Yang rada filosofil Itu dari Jordan Peterson Twelve Rules of Life Itu belum kelar sih tapi Baru Baru dua chapter Tapi Secara filosofis Itu Kena banget Terus yang Lagi baca sekarang Ada Tiga buku Namanya Man vs. Math Man vs. Money Man vs. Big Data Jadi kayak menjelaskan tentang Bagaimana manusia itu Sangat bergantung Dengan uang Matematika Dan data gitu kan Itu kayak satu set buku Dan yang terakhir Buku teknis ya Buku teknis itu Rush for Rostation Oke Rush for Rostation Iya Jadi kayak Dalam ini tentang Let's say Ada satu alokasi memori Di dalam komputer Rush itu gimana Alokasi memorinya Jadi kayak belajar Basic Dasarnya Rush Secara konsep Oke Nah Kalau Apa Gimana sih cara Memupuk keinginan Membaca diantara Segudang media-media Kayak video lah Ada Podcast lah Dan Apa keuntungan Dari orang yang suka Membaca dibandingkan Orang yang mengkonsumsi Media yang lain Sebenernya Aku selalu Komplementari mas Jadi aku tetap Lihat video Tetap Aku Aku juga sering Lihat Udemy Course Jadi sampai sekarang Jadi Masih ada koleksi Yang belum terselesaikan Juga ada Di Udemy kan Kalau podcast Juga sering Kadang-kadang tiap pagi Kalau aku podcast Gitu kan ya Tapi kalau buku Mungkin dari Gimana cara mampu punya Adalah mencoba Untuk belajar Baca blog Belajar blog Yang ringan-ringan Dulu aja gitu Jangan yang teknis Kamu belajar Atau at least Belajar dokumentasi Belajar dokumentasi lah ya Baca dokumentasi Itu penting Itu kayak Sebagai Sebagai seorang Software engineer Atau developer Membaca dokumentasi Itu adalah Yang tidak terelakkan Dalam kehidupan Sehari-hari Nah kalau Sudah terbisa Baca dokumentasi Harusnya kayak Kamu tertarik dengan apa Misalnya mau tertarik Dengan matematika Cari buku yang berhubungan Dengan matematika Tapi yang ringan Gitu kan ya Jadi seiring bertambah Waktu Boleh yang mulai Lebih teknis Gitu Oke Kalau tadi Tipsnya Supaya deketin mentor Adalah menulis Kemudian sekarang Membaca Jadi kemampuan Membaca dan menulis Itu sangat penting Bukan hanya buat Orang yang Apa ya Yang sehari-harinya Berkutat dengan klien Tapi juga dengan Developer ya Developer juga Kerjaannya menulis Dan membaca ya Komunikasi lah intinya ya Kemampuan untuk Berkomunikasi Menyampaikan apa yang ada Di kepala Untuk disampaikan Dengan baik gitu ya Supaya bisa diterima oleh Lawan bicara gitu ya Betul Oke Nah ini Kalau tadi tips udah Terus Mungkin Mas Doni bisa share Sosok yang ingin Didengar pemikirannya Di podcast Ceritanya developer Mungkin Siapa yang ingin Diundang ke sini Indonesia ya Orang Indonesia Apa luar Boleh Indonesia boleh Kalau luar susah 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 ngajaknya Kayaknya Mas Henry ya Mas Henry Surya Wirawan Henry Surya Wirawan VP Engineeringnya Flip Karena Mas Henry itu Juga punya podcast Namanya Tech Lead Journal Dan dia punya Dia punya Dia punya akses Banyak banget Kayak yang Wah ini Tech Twitter terkenal Di US Bisa dapet nih Dari mana ceritanya Gitu kan ya Oh iya Dia salah satu Dulu sebelum di Flip Sempat di salah satu cloud kan Iya Bener Pertama kali ketemu Gak-gakira jadi pembicara bareng Oh Oke Wah boleh tuh Boleh Terima kasih ya Ininya Rekomendasinya Mantap Nah Terakhir Kalau ada teman-teman pendengar Yang ingin kontak Mas Doni Enaknya lewat mana Tadi udah sebut ya Twitter ya Twitter Mungkin bisa di-share Handlenya Jadi nama belakangku Tenang Tidak ada yang punya nama belakang Selain aku Jadi aku cuma satu-satunya Di Twitter Nah itu Jadi buat teman-teman pendengar Yang pengen Punya mentor gitu ya Pengen di-mentorin sama Mas Doni Langsung aja kontak Udah dikasih izin tuh Tapi Jangan lupa Siapin pertanyaan Siapin tujuan Mau mentoringnya Seperti apa Oke kalau gitu Terima kasih banyak Mas Doni Atas cerita dan waktunya Sukses terus Untuk harga dan kehidupannya Terima kasih Sama-sama Terima kasih Untuk narasumber Yang sudah menyempatkan Waktunya Untuk hadir Dan berbagi cerita Di ceritanya developer Kritik dan saran Bisa dilayangkan ke Twitter At Rizafahmi22 Atau boleh Colek saya Di Showcase.com Slash Rizafahmi Linknya bisa dicek Di deskripsi ya Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi